Intro Woi! Woi! Masa! Hahaha! Aduh! Bu mabuk, mabuk! Hei! Gue mana aja sih? Mana aja, mana aja! Gue dari rumah ini! Lu bilang katanya, daerahnya mana Cibubur? Sering bilang Cibubur, kan gue bilang Ciganjor! Ya Allah, Ciganjor, Cibubur jauh yuk! Aneh bener lu! Guas dari mana, Sel? Hah? Guas dari mana? Guas dari Cibubur ke Ciganjor! Ya emang belakangnya emang, depannya emang C, belakangnya emang Ur! Ya tapi beda gak nama burnya lu! Hahaha! Jauh, boy! Yaudah, mana sih apa nih? Masuk! Gak masuk? Sakit dia! Sakit apaan? Kebanyakan lari! Oh, kebanyakan lari! Sel! Lu tau gak, bintang tamu kita hari ini seorang pengacara ngetop! Woh! Yang mana rumahnya? Tuh! Wah! Ciganjor! Rumahnya sebesar ini! Wah! Selamat pagi sahabat! Selamat pagi dunia! Teruntuk kalian yang selalu bilang kalau orang kaya itu karena ada privilege dari orang tua, yuk mari sama-sama kita dengerin cerita kakak Ina Rahman seorang pengacara sukses dan kaya raya yang berangkat dari kesederhanaan. Pagi ini, Marcel diajak keliling rumah barunya kakak Ina yang super duper luas dengan interior cantik karya desainer ternama Indonesia yang harganya mencapai miliaran rupiah. Intip juga berbagai koleksi mewah gak kaleng-kaleng seperti jam tangan papan atas, tas branded, serta kacang mata berkelas di dalam kamar tidur kakak Ina yang luasnya melebihi luas rumah Marcel dan Palpa. Wadidiuw, yuk kita belajar cara sukses menjadi pengacara ala kakak Ina sambil memantapkan resolusi 2022 menjadi kaya-kaya-kaya! Ya ampun, go! Rumahnya segede ini! Kak Ina! Eh, ini kak Ina apa? Merambelina! Ya ampun! Kak Ina! Kak Ina, mohon maaf ini banyak Gucci, ini pasaran ular apa gimana? Mohon maaf ini rumah pernah didatang namanya siapa aja? Belum. Belum ada? Belum. Berarti kita pertama kali? Sobat Miss Queen pertama kali datang ke advokat terbaik di Indonesia! Wah! Semua kasus-kasusnya aman semuanya! Banyak-banyak kasus. Apa? Saya dulu, dulu biasa bobol warung. Kak Ina mohon maaf, itu boleh keluar bentar nih kak Ina? Boleh. Kak Ina, pakai sendal dong kak Ina. Eh kesehatanmu loh kak Ina. Nanti kaget loh sendalnya apa. Coba-coba kita lihat. Ho! Kita keluar kak! Iya. Ke jalanan! Iya. Pakai Hermit! Kak! Biasanya ini orang-orang yang kita datengin, Hermit itu buat di dalam kamen. Ini sendal, pakai dimana aja. Matching loh! Rurungnya oren, sendalnya oren. Ini kak Ina anak dejek apa gimana sih? Eh kak Ina mohon maaf kita pengen nanya nih. Kakak udah berapa lama tinggal ini nih kak? Baru setahun pindahnya. Baru setahun? Baru setahun. Berarti ini baru dong semua? Baru. Dan kabarnya kulinya tidur di atas ya? Karena masih baru. Kakak Ina aku sayang. Saya pengen tahu nih. Luas lapangannya aja ini berapa nih kak? 550. Wah! Hahaha! 550 meter! Sama kan sama rumah mansel? Kalau luasnya rumah saya kak, saya cuma 120 kak. Rumah saya kalau ketemu lapangan kak, kak cium tangan. Mohon maaf. Jauh banget kak Ina. Saya minder. Kita pengen tahu nih, ini rumah. Lapangan seluas ini berapa harganya nih kak? Enggak ini kak, gak ada harganya. Boongsel. Bohong. Karena Anda berbohong, Anda terkena asas praduga tak bersalah. Tapi kalau dibalikin pingsan. Hahaha! Ya! Yuk! Berapa nih yuk harganya yuk? Ini kabarnya batunya bukan betul biasa. Dilukis. Dilukis. Dan harga bikin ini mungkin sekitar triple digit ratusan juta. Hah? Kita pengen tahu aja rumah kakak nih. Yang kita injek ini per meter berapa ini? Harga semeternya? Ini segitu. Eh nomornya berapa sepatu? Saya 43. Nah segitu harganya. Hah? Sekurang sepatu. Hahaha! Lagi-lagi saya digocek pengacara. Nih gue kasih tahu ya. Ini harga rumahnya per meter di atas 5 juta. Ibu Ina Rahman. Gak sih? Gak sih? Kenapa saya bisa sepeda ini? Karena saya sudah minum kopi apple, kan? Iya! Hahaha! Bia kak! Hahaha! Gue mau ngelamar dia ke resto. Aku ngelamar kamu aja gimana? Jangan bikin gue amazing lagi. Baru kali aku ngeliat gerdungnya Hermes. Baru hari ini gue lihat seorang wanita dengan sadar menggunakan gerdung Hermes. Untuk luas rumah ini berapa kak? Kalau di sertifikatnya 1600, tapi rilainnya 1800. Sebentar guys. Tadi kita bilang 5 juta aja lah. Iya. Coba kita lihat 5 juta kali 1600. Berapa kak? Sana ini harganya. Kalau boleh tahu, berapa kasus perceraian? Agar kamu bisa dapat rumah ini. Hahaha! Ini rumah kakak Ina. Hahaha! Dari pertama kali kita melangkah lantainya udah parkit. Lantainya bukan parkit kak. Parkur! Hahaha! Loncat loncat gitu kak. Hermes! Emang ya? Hermes lagi ini Hermes kan kak? Iya. Ini sih kalau kata google bantar Hermes itu satunya sekitar 15 juta. Berarti 2 bantal ini jikalau memang benar 15 juta berarti seharga dengan harga mobil kak. Hah? Mobilnya berapa kak? 30 juta. Mobil apa? Loh mobil apa? Hahaha! Emang masih ada? Mobil saya! Emang masih ada? Ada! Kamu udah naik mobil RCGC? Loh cost green car. Belum. Itu kalau hujan bersik banget kak. Buang 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 buang. Ini mah namanya foyer. Ini mah ibaratnya baru pembukaan. Pembukaan? Hahaha! Ini mah bukan pembukaan. Ini mah udah seutuhnya. Kalau di rumah saya. Hahaha! Kak Ina ini mohon izin nih kak Ina. Ini kak Ina bikin sendiri apa ada yang ngedesain kak? Ada yang ngedesain lah. Ada yang ngedesain? Kita mah bisanya ngedesain kasus. Siapa yang ngedesain kak? Rumah Sabin. Hai kak. Halo Masa! Kasusan! Ya ampun! Ini beneran kak kak yang ngedesain kak? Iya sih. Semuanya. Tapi malah ibu capek ya? Hahaha! Kalau mau duduk, duduk aja gak apa-apa. Jadi kita duduk aja? Iya ibu duduk aja. Ini rumah ibu. Bu Ina nih. Mau duduk? Iya kakak duduk aja gak apa-apa. Jadi gimana? Aduh! Jadi gimana ya kita ya? Jadi kita dibawa semuanya. Hahaha! Semuanya jokrok nih. Iya 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 iya. Semuanya pucang goreng kan? Iya 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 iya. Ini pengen tau doang ini. Ini karpet yang kita baru dudukin ini. Kurang ini karpetnya. Kalau buat aku, aku bisa beli ini. Bisa beli mobil buat ke pasar katanya. Hahaha! Ini di depan. Hahaha! Ini kan Turki. Sebentar. Hahaha! Sebentar nih. Akhir. Rumah saya 1,3. Hahaha! Mobil ibu yang ke pasar 1,2. Sama karpet sama. Kan hand made ya. Hand made. Nih kalau boleh tau ini ruang tamunya. Temanya apa nih kan? Ini rumah keseluruhan ngambil tema American Classic. Dari awal sampai jadi. Si tetes tuh cuma bilang udah bikin tanpa bilang budget berapa. Pokoknya intinya lu bikinin yang gue gak usah ribet pas gue dateng udah siap. Ibu denger gue jangan tawamu lu. Ini kelakuan ibu nih lu. Iya. Dan dibayar di depan. Hah! Dilunasi di depan. Rumah belum jadi. Belum jadi. Udah lunas. Gak takut dibawa kabur. Hahaha! Enggak! Apa reaksi Kak Ina ketika dikasih tau sama Kak Susana? Ih! Budgetnya segini. Gimana lagi? Gak ngomong apa-apa. San! Cek lah. Udah. Udah ditransfer ke orang. Serusnya apa nih? Hahaha! Udah ditransfer. Udah ditransfer ke kamu. San udah cek. Udah ditransfer ke kamu. Kak. Ini yang kita pengen tau aja nih. Ini boniturnya aja. Kalau gitu ibu ini berapa ya? Seharga kotoko kesehatan. Hahaha! Hahaha! Rotoko kesehatan apa? Tiga. Masker. Masker. Menjaga jarak. Menjaga hati. Yeaaah! Kita pengen tanya yang remeh-teming aja deh. Remeh-teming. Tempat tisu berapa ini? Tempat tisu. Tempat tisu. Tempat tisu. Seharga kaos kaki. Hah? Seharga kaos kaki. 15 ribu. Kawas kakinya setrek. Bro! Hahaha! 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 Kawas kaki setrek! Ini koleksi dari kakak juga? Pakatan pake gak dikoleksi. Mau dibeli dipake. Nah tuh dengerin. Iya bener-bener-bener. Tapi yang dibeli bukan cangkir biasa. Teko dan cangkirnya Hermes. Hahaha! Hahaha! Saya udah pernah liat di Hilda nih. Itu pas waktu dikasih air panas. Kudanya ngeluh gak? Hahaha! Hahaha! Kemarin saya pernah ke rumah Hilda. Ada yang punya juga kak. Itu teko kecil segini doang nih. Nama cangkir segini doang. Dua puluhan. Jangan senyum-senyum Anda. Hahaha! Nih liat nih tangan saya. Ini segini doang nih. Dua puluhan nih. Ya ampun deh ngasih gua begitu-begini aja. Hahaha! Gak ada hati-hati nih orang yang lebih. Kalo pecah ditagihnya kak? Enggak lah. Enggak ya? Buat Marcel mah. Apakah ini rasa-rasa kemewahan? Iya! Kalo saya tuh prinsipnya kita kerja. Pengen punya sesuatu yang orang lain punya. Jangan ngiri gitu. Karena usaha beli. Tuh. Ini. Ini nih. Lucu banget ini. Ini dari Susan. Ini dari Susan. Kalo ini handmade. Aku tuh punya kayak perkumpulan gitu. Untuk para UKM. Desainnya seperti apa. Jadi nanti kita arahkan. Oke oke. Kak. Iya. Kita pengen tau nih. Ini harga meja dari UMKM lokal nih. Berapa? Sekitar 30-an. Berarti ini karya yang WAW. Wow! Ini WAW nih. Saya danda gedet nanti kebuka. Hah? Loh kan saya ga pake tangan. Kaya ganti di buka-ganti begini. Eh salah salah. 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 Huh! Teknologi! Hahaha. Udah pasti kalo di Brioke ini pasti pesugihan. Hahaha. Udah pasti ini. Kak. Ini pasti kerjanya Kak Susani. Hmm. Ini kalo lo boleh tau ini harga kulkas berapa nih? 63 juta. Hah! Hahaha. Dua kali mobil gua. Hahaha. Nah pegang dulu ya. Coba rasanya minum di gelas Herme gimana? Kak ini beneran kok. Itu beneran kok. Kenapa mas ya? Gue baru kali ini minum dari gelas Herme. Ini gua coba nih. Hahaha. Minum dari gelas Herme nih. Aku siap menghadapi dunia. Hahaha. Aduh, ampun. Kasusan nih. Ini kayak gitu udah di dapur. Dapur bersih aja nih. Ini kira-kira kalo diibaratin seberapa nih kan dapur? Kita hitungnya per meter sih. Per meter? Iya. Jadi kita hitungnya per meter. Nanti dikalikan aja. Permeternya sih sekitar 4 jutaan. Ada 50an lah. Hmm. Lebih ya kayaknya. 50 meter lebih lebih. Anggaplah 60 lah ya. Ya dikalikan aja 4. Aduh, 4 pogol ya berarti ya. Pogol. Aduh. Hahaha. Hahaha. Kamarnya seluas rumahku. Wow. Kak, ini mohon maaf nih kak. Ini kamarnya aja luasnya berapa nih kak? Berapa nih? 180 meter persegi. Bener kan? Hahaha. Kamarnya dia lebih luas daripada rumahku. Nina! Lu nyesel gak ada yang kemarin. Nih. Sultan Ciganjur. Sakit ya? Masuk lu janur gimana dong? Iya. Nanti titip aja sama Marcel. Titip. Nanti titip aja sama Marcel lu. Lih lu liat koleksinya lu liat. Tuh. Itu lah angua banget tuh. Itu lah. Ada yang gak ngetake. Hahaha. Jam jamnya banyak banget tuh. Jam jamnya banyak banget tuh. Boleh ini? Kalau lo Rolex dialerin dia. Kan sih yang sering dipake ini. Itu Rolex apa sih kak? Gak tau tipenya. Rolex aku banyak. Jadi aku tipenya gak tau. Waduh. Banting-banting aja. Hahaha. Waduh. Eh jangan kenceng-kenceng kak. Ya ampun. Ya aku suka yang aku pake. Itu apa tuh? RM. RM? Richard Mike. Richard Mike. Wow! Kau tau harganya. Ya kan? Nesame sema aja ini. Bu, jawab gak apa bu? Ini kalo Rolex ada 4 atau 5. RM? Satu doang. Satu doang RM? Satu pecah. Bu, ibu tuh kalo pake jam tuh gimana sih? Hahaha. Nah kabarnya kakak tuh hobi kacamata juga katanya? Enggak sih. Enggak ya? Ada beberapa. Ada beberapa. Apa? Bu, pendol. Mulberry. Red pitong. Beberapa nih ya? Ini beberapa nih bu. Ini keren nih. Saya orangnya gak begitu bu. Asi. 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 Keren, keren. Keren, keren. Buka kesini. Kocok gue. Bu. Gak apa-apa. Anak priu pake Fendi dari Bali. Ya ampun. Kira-kira. Kira-kira. Itu Fendi yang gentle monster. Aduh guys. Cuma pake Ina. Si. Cape ya? Cape. Sama. Sebenernya kita emang kuat. Cuma emang rumah kakak bikin kita gak kuat gitu. Ini kamarnya aja belum kita explore semuanya nih. Sisain buat apa-apa? Tempat minyak wangi juga belum ada ya? Kamar mandi. Kamar mandi juga belum. Ini jatuhnya kita study tour. Oke. Untuk rumah sebesar ini kak, listriknya itu berapa was sih kak? Ada dua. Yang dalem pake bayar bulanan yang pavilion samping pulsa. Pulsa? Berapa pulsa? Kalau pulsa ngisi 5 juta. Harusnya 10 juta. Cuman kan gak bisa langsung jadi 5 juta. 5 juta. Amat ini juga nih? Ini emang cuma 2 juta 700 kayaknya. Dari sebulan 12,7. Kalau saya gaji saya UMR kak. Saya pengen deketin kak Ina. Ya ampun. Buat listrik aja gak nampung. Jadi pengacara tuh gampang banget gitu ya. Buangnya banyak gitu. Mewah-mewah semuanya. Kayak Hotman Paris kan semuanya begitu. Itu emang bener kak? Ada tahapan yang semuanya tuh gak langsung jadi gitu. Pernah ngalamin dibayar tuh cuma uang transfer ke pengadilan 200 ribu? Pernah. Pernah juga kita kasusnya tuh pro bono. Gak dibayar. Pernah yang susah tuh nanganin kasus apa tuh? Politik. Paling susah politik. Paling capek kasus artis. Kata sama wartawannya. Wartawannya bener sih wartawan sih kemana-mana. Ngomong salah gak ngomong salah. Betul-betul. Ayah kak Ina kan advokat juga? Enggak. Enggak. Bapak saya itu malah dulu sepir pribadi. Jadi kakak gak ada privilege dari orang? Gak ada sama-sama. Gak ada bantuan dari keluarga? Gak. Bisa jadi advokat seperti ini? Doa orang tua. Ini untuk para sobat-sobat Miss Queen Poe yang bilang semua orang kaya, semua orang yang sukses ada privilege. Hei. Tidak semuanya di hidup ini rapatar. Wartaw. Karena gini. Kalau orang punya niat. Punya apa? Punya niat kerja keras gitu ya. Tapi niat hidupnya gak baik. Gak bakal bisa kesampaian aja. Kalau saya percaya banget itu. Sama sekali. Sama sekali percaya banget saya. Jadi ini ibaratnya ini kejahatan. Ini kebaikan kita. Ini ketika kebaikan kita lebih di depan dari kejahatan kita. Orang yang mau ngapain kita tuh gak bakal bisa. Karena kehalang sama kebaikan kita. Tapi kakak masih ada yang nanganin kasus-kasus yang gak ada duitnya itu? Sering kalau gitu. Sering? Sering. Kayak orang mau cerai tapi gak punya uang. Kita bantuin. Terus kayak orang misalnya uangnya diambil sama orang. Kita bantuin somasi. Kita bantuin apa. Ngasih jalan keluar. Konsultasi gratis itu. Aku masih sering banget sampai sekarang. Jangan pelit ilmu. Nih. Gue boncorin ya. Kak Ina itu. Karena itu tuh pake dollar. Tapi kalau dirupiahin sejaran. Hoax. 5 juta. Hoax. Oke. Lebih gede. Ada gak tips untuk sahabat-sahabat kita yang pengen jadi advokat. Yang tanpa privilege orang tua. Dan lingkungan keluarganya juga susah. Seperti jadi kakak. Rajin baca. Banyak bergaul. Jangan malu. Salah harus magang di kantor pengacara. Tanpa dibayar gitu ya. Kan banyak tuh. Gengsi. Ya gengsi. Malu. Ngapain gak dibayar gitu kan. Banyak yang. Kalau saya gak. Saya akan sering bertanya. Kalau kasus ini. Senanganan gimana? Saya ikutin. Ilmu itu is everything ya. Terus kalau ada rejeki sedikit. Seberapa pun jangan pernah lupa sedekah. Terbaik memang. Ina Rahman. Kalau ada rejeki sedikit. Jangan lupa sedekah. Ini dia. Kak Ina Rahman. Terima kasih kak Ina untuk hari ini. Terima kasih juga untuk sobat Miss Queen yang sudah menonton kita. Makan seke ya. Jangan dilihatin mulu ntar jatuh cinta lagi. Ya. Kak Ina nanti kita main lagi ya. Ya main lagi. Oke untuk para sobat Miss Queen. Terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Itu berarti kamu membantu ekonomi kami. Dan. Jangan pernah lupa untuk main-main ke rumah orang sukses. Agar kita bisa semangat. Termotivasi. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh gak ada duitnya. Kaya. Kaya. Kaya.